Hai teman-teman, balik lagi di channel saya, lalalalalala Jadi kali ini saya mau review makanan kucing basah dari merek Markotops Dan untuk usia yang 1 tahun tapas kucingnya Sebelum itu saya mau kasih tahu skincare rutin saya yang sudah saya pakai beberapa minggu yang lalu Dan ternyata cocok, yaitu dari Scarlet Whitening Nah langsung aja untuk skincare itu cocok-cocokan ya Jadi kalau misalkan skincare itu cocok di saya, belum tentu juga cocok di kalian Sama juga dengan makanan kucing, makanan kucing juga gak semua Sama kucing misalkan cocok dengan makanan merek A gitu Ataupun sebaliknya ya Jadi kalau misalkan ada yang nanya-nanya, tergantung si kucingnya ya Oke, langsung aja untuk yang pertama, yang pertama itu saya pakai facial wash Nah karena ini masih ada ya, jadi saya akan pakai sampai habis Untuk facial washnya ini masih yang brightening Nanti mungkin setelah ini habis, biar gak mau bajir Nanti akan saya ganti ke yang acne-nya ya, facial washnya yang acne Karena tipe kulit wajah saya itu yang ada berjerawat dan beruntusan Terus lanjut lagi untuk step berikutnya Nah, yaitu saya pakai acne serum Nah, setelah saya pakai rangkaian face care dari skin whitening Muka saya itu biasanya ketika akan datang bulan atau pada saat datang bulan Jerawat itu banyak ya, lebih dari satu gitu Dan beruntusan juga Tapi setelah saya pakai rangkaian face care dari skin whitening Untuk jerawatnya itu gak banyak Misalkan sekarang, saya lagi datang bulan Itu jerawatnya cuma satu Dan dua ini juga kecil Dan ini tuh udah sembuh ya Dan untuk sembuhnya itu cepat gitu ya Meredakan peredangan jerawatnya itu cepat Sama beruntusannya juga udah mulai berkurang Ini bagus banget Selanjutnya Yang berikutnya itu dia produk terbaru dari skin whitening Yaitu glow turning serum Nah, untuk glow turning serum ini Sebetulnya ya orang yang berjerawat itu tidak disarankan Untuk pakai produk yang mencerahkan kulit gitu ya Tapi glow turning serum ini dapat digunakan atau dikombain dengan acne serum Kenapa sih bisa ya Karena di glow turning serum itu dia kandungan dan manfaatnya Bagus banget dan saling melengkapi untuk tipe kulit wajah seperti saya yang berjawat Dan sedikit beruntusan Apa aja sih kandungan dari glow turning serum ini Kandungannya dia itu ada Ternesumat acid, niacinamide, garanium oil, alantoin, chalendula oil, olive oil, dan licorice extra Sedangkan untuk manfaatnya dia itu dapat membantu mencerahkan kulit wajah Membantu memudarkan bekas-bekas jerawat Dan membantu membuat kulit menjadi lebih sehat Menyamarkan garis-garis halus dan flek hitam pada wajah Dan menenangkan memperbaiki skin barrier Jadi manfaatnya itu bagus banget ya Untuk glow turning serum juga Ini udah saya pakai kurang lebih 2 minggu Dan reaksi atau progresnya itu bagus banget Bisa dilihat kulit saya menjadi lebih cerah dari sebelumnya Terus bekas-bekas jerawatnya itu memudar ya Sama kulit saya menjadi lebih glowing gitu Karena setiap wanita itu pengen ya Untuk ngomong-ngomongnya itu lebih glowing kayak gitu Nah Untuk glow turning serum juga Harganya sama kayak yang lain Produk yang lain itu satuannya Rp75.000 Dia udah teregister di BPUM Aman untuk ibu menyusui dan ibu hamil Kalau misalkan kalian mau order Bisa lewat line Shopee Shopee Mall Dan Whatsapp Scarlett Lightning Terus nanti kalau misalkan mau lihat-lihat Atau bisa kalian lebih detailnya Bisa di Instagramnya Dan Shopee-nya nanti akan saya kasih linknya di description box di bawah Terus yang terakhir Yaitu saya pakai acne creamnya day or night Jadi pakainya sesuai kondisi Pagi, siang, atau malam hari Lengkap deh Sekarang lanjut lagi Ke review makan picinya ya Yaitu yang Marco Tops Nah Marco Tops ini Dia untuk gramnya sama kayak yang lain 85 gram Terus untuk Ini tuh ada beberapa warna Cuman saya hanya Review yang ini aja Dua warna Yang warna biru sama yang warna oranye Dari warna biru dulu ya Warna biru itu Dia rasa tuna and chicken with goat milk Ini untuk satu tahun ke atas Bisa dilihat Nah terus untuk protein kasarnya 10% Di belakang Terus kalian juga bisa lihat komposisinya ya Di sini Terus untuk harganya Harganya itu satuannya Rp6.500 Jadi lebih murah dibanding list case Tapi lebih mahal dibanding live case Kayak gitu Nah untuk yang oranye Yang oranye itu dia rasanya tuna dan salmon With goat milk Gitu Terus ini untuk satu tahun ke atas juga Protein kasarnya juga masih sama 10% Kalian juga bisa lihat komposisinya Untuk Markotops itu dia Serisnya itu goat milk ya Jadi dengan Susu kambing ya Gout milk ini Jadi Kebanyakan si produk markotops itu With goat milk Atau dengan susu kambing Kayak gitu Nah nanti saya akan kasih Ke kucingnya Ke kucing saya Dan kucing di sekitar rumah saya Yang mana yang lebih Di luar dimakan Atau yang lebih disukain Sama kucingnya Kayak gitu Kucing yang satu tahun ke atas ya Jadi bukan untuk kitan Jadi ini untuk edal Kucing edal Nanti juga saya akan buka Terus saya kasih tau Warnanya Teksturnya Dan baunya itu Seperti apa Si markotops ini Oke Lanjut aja Kalau gitu Cikidot Nah Kita langsung aja Buka Yang Pertama Yang ini Dari E tuna and salmon Yang warna oranye Kita buka dulu Supanya gampang banget Tidak kalian Sobek aja Gini Nah Dalamnya ternyata Kayak gini Kalian bisa lihat Saya paruh di tempatnya ya Gini Bisa cukupin aja dulu Ternyata Kayak gini Untuk Teksturnya Warnanya Untuk baunya Gak terlalu menyahat Ternyata Kalau misalkan dari jauh Kalau misalkan Dari deket Itu lumayan ya Baunya Nah Karena ini Tuna and salmon ya Jadi dalamnya itu Tuna and salmon With blood milk Tapi kayak ada gel-gelnya gitu ya Terus lanjut lagi Ini yang Warna biru Tuna and chicken Kita buka aja Langsung Nah Dalamnya kayak gini Ya Kita masuk ke In Ke tempatnya Secukupnya aja Sama Ini untuk Tekstur Sama warnanya Kurang lebih Itu dia Hampir mirip ya Bersama Mungkin kalau Dari Dilihat secara langsung Itu gak ada bedanya Ya Bersama Warnanya juga Terus Ternyata baunya Kalau menurut saya Lebih bau yang ini Yang warna biru Dibanding yang warna Orang Kayak gitu Saya langsung aja Kita akan kasih Ke kucingnya Langsung Ini untuk kucingnya Ini untuk kucingnya Menunggu Dua-duanya kucing di atas Satu tahun ya Yaudah Kamu makan yang ini Ini Takut Berkali sama Buang ya Makan yang ini aja Dih Gak apa Nih Bers Kalian Jadi kita lihat Mereka Napsu Makannya Tinggi atau enggak Merah Markotops Ini ya Misalkan Lihat Lumayan Nah kalau kucing yang putih ini Nah udah dari kecil Dirawat tapi liar aja ya Jadi enggak Selalu ada di rumah Kalau pulang Kalau pulang itu Minta makan doang Tapi kalau misalkan Pup Buang air Kecil Misalnya rencing Itu dia di luar Gak terbiasa di luar Cuman pulang Minta makan Ini kita udah tahu Oh iya Kayaknya yang ini lapar Karena ini bukan kucing Yang saya pelihara Jadi ini kucing liar aja Tapi masih suka Kita kasih makan Langsung habis ya Kayak gitu